Polisi melakukan penggerbekan terhadap suatu tempat yang seringkali dijadikan tempat berpesta narkotika. Dan ternyata broensis, tempat ini berada di pinggir rel kereta api. Pada saat penggerbekan berlangsung, polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Ini nih, bentuk-bentuk penyakit masyarakat. Udah merusak diri sendiri, mengganggu ketertiban umum. Gimana keseruannya? Ini dia, aksi! Peredaran narkotika jenis sabu di bantaran rel kereta api meresahkan masyarakat. Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Besmedan dan Unit 2 Restrip Polsek Perjut Seiduan disiapkan bergerak untuk menindak para pelaku penyalahgunaan narkotika. Apel persiapan dipimpin langsung wakasat narkoba Polresta Besmedan, kompol Andrian Rizky Nubi. Bekal sudah diberikan, tim pun siap meluncur ke lokasi. Tiba di lokasi, polisi langsung menyergap para pengguna narkoba. Tembakan peringatan pun terpaksa dilepaskan ke udara untuk menjegah para pelaku penyalahgunaan narkotika ini kabur. Tegak! Petugas pun dengan tegas langsung membetulnya. Jika kita akan menjegah, menjegah pemerintah yang ada di bahasa. Jika kita akan menjegang pemerintah, kita akan menjegah pemerintah yang lain. Kita akan menjegah pemerintah yang ada di rumah. Polisi terus menyisir lokasi untuk menangkap para pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabun Di lokasi yang biasa dikenal dengan TPS alias tempat pemakai sabun Sejumlah pria yang dicurigai pun diperiksa badan oleh petugas Polisi juga menemukan sebuah rumah yang dicurigai sebagai lokasi pesta narkoba Saat diperiksa, petugas temukan sejumlah plastik lip paket kecil yang berisi sabu Serta sejumlah alat hisap sabu yakni bong rakitan Tak jauh dari lokasi pertama tempat pemakaian sabun Polisi kembali menemukan lokasi serupa dan langsung mendobrak serta membedanya Terima kasih telah menonton Saat kembali lakukan penyisiran, polisi juga menemukan mesin judi tembak ikan di lokasi penggerdekan. Petugas akhirnya memutuskan untuk menggeledah setiap rumah yang dicurigai. Petugas juga amankan mesin judi di lokasi yang sudah ditinggalkan pemiliknya. Lokasi ini juga biasa digunakan sebagai tempat memakai sabu, karena banyak berserakan plastik bekas bungkusan sabu. Di halaman belakang rumah, polisi menemukan alat hisap sabu rakitan. Di lokasi ini, polisi juga menangkap seorang waria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu. BKN kita hari ini hasilnya untuk kita temukan adanya TPS ya. TPS, tempat pemakaian sabu. Dan terus kita melakukan juga pembelian terselubung. Ada dua orang yang berhasil ditamankan terkait dengan tindak-tindak narkotika. Dan juga kita temukan juga ada permainan judi. Ditamankan satu orang, orang yang memiliki lokasi penyelidik. Rencananya polisi akan terus memantau lokasi ini. Pasalnya, meski tempat memakai sabu ini sering digerbang, tidak membuat jera para pelaku penyalahgunaan narkotika di kawasan ini. Terima kasih.